Ini katanya mainan mobil jeep yang detailnya bagus guys, karena emang harganya bagus juga ya Jeep Rubicon ini adalah salah satu mainan kolektor item guys, dari merek Greenlight Collectible Yang skalanya pas banget, skala 1 banding 64 guys Yohoho, kira-kira seganteng apa Jeep Rubicon ini guys? Cus, tonton video ini sampai selesai guys Nah inilah mainan diecast Jeep Rubicon yang kita maksud ya Warnanya biru laut yang sejuk khas banget tampu atau livery dari Gulf ya Dan Gulf itu adalah perusahaan minyak atau oil company yang tenar di masa lalu Tenar, tenar, tenar Karena banyak yang suka dengan mobil Jeep sejak kasus anak pejabat guys So, kita review diecast ini guys Jadi biar gue dapat ads Maksud gue, biar kalian bisa tahu detail-detailnya sebelum kalian membeli diecast ini guys Jadi packagingnya seperti ini Di blister dengan sangat rapat seperti ini guys Dan di bagian depan sini, ini ada Jeepnya Sudah ada lengkap dengan motornya dan sebuah aksesoris guys Ada tulisan limited edition diecast metal sasis Jadi sasisnya atau base-nya juga terbuat dari metal guys Untuk 14 tahun ke atas, jadi bukan untuk mainan bocil guys Dan skalanya 1 banding 64 Di kartunya ada tulisan golf Dan di sini EMS exclusive guys Di sebelah sini ada tulisan greenlight collectible Inilah diecast 2020 Jeep Gladiator Rubicon with Motorcycle Dari merek greenlight guys Made in China guys Sudah ada lisensi dari golf dan juga dari Jeep guys Widih, tahun 2023 ya Copyright 2023 greenlight guys Wokil, kita unboxing saja guys Pakai cutter yang sangat tajam Pertama-tama kita sobek dari belakang seperti ini guys Lanjut bawahnya guys Lalu sebelah sini guys Berikutnya kita sobek dari sini guys Wow, kayak gitu ya caranya ya Nice, nice ya Nah, di sini ya, di dalam sini Diecast-nya teman-teman Kita unboxing, kita keluarkan Waduh, 2020 Jeep Gladiator Rubicon with Motorcycle Wih, berat ya Cukup berat Di sini kita dapat motor dan sebuah aksesoris di atasnya Oke, kita lepasin satu-satu Kita lepasin dari sini dulu ya Aksesorisnya Hmm, ini sepertinya terbuat dari plastik guys Gak terlalu berat Lalu motornya Pelan-pelan Pelan-pelan Pelan Ya Pelan-pelan pak sopir ya Sudah terlepas Nah, ini juga ringan ya Sepertinya terbuat dari plastik Gak terlalu keras ya Nah, sekarang kita keluarkan diecast-nya guys Wih, atapnya bisa copot nih ya Wih, mantap betul Wah, berat nih Ini yang bikin berat Hmm, berat Setelah kita lepaskan ya Dari packaging-nya teman-teman Seperti ini guys ya Keren ya Dan ini diecast-nya Bisa bergerak ya Bisa rolling dengan sangat lancar guys Bisa dipakai balapan kali ya Mantap betul Dan ini berat juga ya Cukup gede Di tangan gue ya Karena skala 1 banding 64 Dan mobil aslinya sih Memang gede juga ya Dan kita bisa lihat Di sini atapnya bisa copot guys Dan gampang banget nyopotnya Wih, 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 wih Jadi memang mudah copot ya Artinya di sini sudah longgar ya Wah Nah, teman-teman Kita lihat detail-detailnya ya Kalau kita lihat di bagian depan Seperti ini Ceder ya Di sini Untuk lampunya Lampu depannya Cuman masih pake cecetan ya Loh, kok ngeblur? Seperti ini guys ya Lampunya masih cecetan warna putih Lampu depannya Dan ini ada lampu sennya Warna putih juga cecetannya Dan di sini lampu fog lampnya Warna putih juga guys Cet semua sih Ngeselin Dan di sini bagian Ini ya Bagian angin-angin bawah ya Grill sini ya Sama ya Dan di bagian bumpernya sini Dan juga grill di tengahnya Semua detailing ya Kemudian di bagian depan Seperti ini Ini ada angin-angin juga Di bagian sini Ada tulisan Gulf Oke, nice ya Ini sponsor dari oil company-nya Dan warna yang menarik di sini Biru Biru telur asin ya Dan juga warna oranye Jadi warna khas dari Gulf ya Livery dari Gulf Dan di sini bagian depannya ya Ada juga detail wiper di sini Kacanya juga kelihatan jelas Di sini Setirnya setir kiri ya Masih setir-setir mobil Amerika guys Bukan setir Asia Kalau setir Asia Setirnya kanan guys Jadi di sini interiornya ya Warna hitam Seperti itu guys ya Dan tempat duduknya ada 4 guys ya Dua di depan Dan dua di belakang Nah, seperti itu ya Jadi kelihatan seperti itu guys Dan kacanya ya Plastik Bening ya Kelihatan interiornya jadinya ya Dan kita lihat Ada detailing spion Di sini ya Dan di cet warna silver Seolah-olah ini ada kaca reflektor guys Benarnya tidak ada Alias palsu Dan kita lihat di sini Ini harusnya cupnya masih nempel ya Tapi ternyata jampang copot Dan ini terbuat dari Ya Untuk ini ya Cupnya terbuat dari plastik guys Ya Sayang banget ya Sayang banget Dan kita lihat di bagian samping Seperti ini Ada lisan Rubicon ya Di sini kayak ada anak duduk di sini ya Ngeselin ya Dan di sini ada bagian over fendernya Di warna oranye guys Dan bahannya ini Materialnya terbuat dari karet guys Dan di tekstur atau di detail Dengan sangat rapih Seperti ini Cocok kali Dan di sini velgnya seperti ini guys Di warna chrome ya Di sekelilingnya Dan di tengahnya warna hitam Kita zoom lagi lebih dekan Biar mata kalian bisa melihat dengan jelas Dan cos Dan di sini ada tulisan Rubicon Ada Jeep Gladiator di sini Keren banget Tulisannya di bagian sini Dan ini detailing garis pintu Ya Di samping kanan Di bagian pintu depannya ada Tempelan atau ini ya Tampo tulisan golf ya Atau logo golf Dan di sini Engsel pintunya ya Di detail juga Keren banget Nice banget Dan di sini Untuk bagian handle pintunya Dan di sini ada tempat kunci ya Oke Seperti itu guys Ini 4 pintu ya 2 di kanan dan 2 di kiri Seperti itu ya Dan di sini ada bug pickupnya Seperti ini guys ya Warna hitam Seperti ini ya Cakep banget Dan di sini ada Menonjol-menonjol Dari over fender Belagian belakang guys ya Dan warna oranye ya Over fender belakangnya Cakep Dan di sini untuk lampu belakangnya Sudah pakai plastik ya Plastik Mika Warna merah coy ya Dan ini kalau ke sot cahaya Jadi kayak ada Efek menyala-menyala gitu coy Cakep ya Wih Mantap Di belakang ada tulisan Jeep Dan lampunya kalau kita lihat Ini kurang simetris ya Satunya agak miring ke sini ya Miring ke kanan Miring ke kanan nih Nuna manis Miringnya ke kanan Ke kanan Aduh Sayang banget ya Agak miring Kurang simetris Di sini ada plat nomornya L378PL Ini plat nomor Surabaya guys ya Bagian Surabaya Bagian utara kayaknya ya Dekat-dekat daerah Meksiko Nah di sini ada Handle Belakian belakang ya Seperti itu guys Dan di sini ada Detail garis-garis Untuk Pintu Bagasi Atau pick up-nya ya Dan ini untuk Detailing bagian bawah Ada lampu-lampu Ini ya Lampu Sand belakang ya Dicet merah Oke Dan bempernya seperti itu guys Kemudian kita lihat di bagian Gini Kacanya Kacanya di bagian belakang Agak burem ya Seperti itu guys Bagnya juga di detail ya Rapih ya Dan bagian atapnya ini Plastik teman-teman ya Material plastik Eh ada semut Kacanya di gigit Ini untuk atapnya guys Ada garis-garis Seperti ini guys Mantap betul ya Bisa dicopot Gini ya Oke Seperti itu Gampang banget Dicopotnya Gampang lulus ya Dan kita lihat di bagian sini Samping kiri Seperti ini Di sini ada tempat Pengisian bahan bakar Atau fuel capnya Dan di sini Bagian samping kiri Seperti ini Oke Nice banget ya Nah Seperti itu ya guys Keren-keren ya Hampir sama dengan samping kanan All right All right All right Seperti itu ya Kalaupun ini plat nomor Surabaya Harusnya setir kanan coy Bukan setir kiri Ah Suntul lo Yuh emang ya Oke Kita lihat untuk aksesorisnya Aksesorisnya seperti ini ya Ini untuk motornya Motor Harley Davidson Eh sorry Ini Indian Scobre ya Kalau nggak salah ya Nah ini Bannya nggak bisa muter ya Ini patent Ini plastik doang ya Tapi di detail dengan sangat Rinci ya Rinci Seperti ini Dan bahkan di Tanknya Tanknya ada tulisan Gulf Seperti itu Dan slebor-selebornya Di warna biru Ini ya Biru khas Dari Gulf itu sendiri Dan kita lihat disini Wah hati-hati coy Gampang bisa copot ini guys ya Dan ini Untuk bagian ini ya Tarik koplingan Ya Warna Silver ya Oke Seperti itu Untuk joknya Cuma satu ini Warna coklat ya Oke Seperti itu Detail mesin-mesinnya Juga di warna silver Seperti itu Dan ini bannya ya Oke Dan ini ada tatakan juga ya Widih ya Tatakannya Ini terbuat dari plastik juga ya Ini buat naruh motor ya Jadi kayak gini ya guys ya Kita lihat ya Nah kita bisa pasang disini guys Oke kebalik ya Walah-walah Kebalik ya Kayak gini guys Ada towingnya ya Untuk bagian bawahnya ini Nah ini kalau kita lihat di bagian base atau sasisnya Tadi dijelasin kalau base atau sasisnya Terbuat dari metal guys ya Disini base atau sasisnya ya Metal ya Bener-bener metal ya Zamak Oke 2020 Jeep Gladiator ya Dan disini ada Made in China Copyright 2021 Greenlight Dan Wukil Wukil-wukiran di bawahnya Semua sudah rapi ya Detail garden Dan juga Yang lain-lain ya Disini Pasuk disini ada Banser ya Sayangnya ini nempel dengan base atau sasisnya Jadi Bentukan body jadinya Dan disini ada tempelan Untuk Towing-nya guys Towing-nya ini Plastik ya Teman hati-hati Ini nempel disini guys Dan kita masukkan Kita coba ya Kita coba memasang ini Oh Begini guys Jadi kita pasang kayak gini ya Coba kita masukkan ya Masukkan pelan-pelan Pelan-pelan Pak Supir Au Nah Seperti itu guys Nah Jadi motornya gini ya Diangkut kayak gitu guys ya Nah Kayak gitu coy ya Kayak mau jatuh gitu cuy Oke Nah Ini harusnya gini ya Nah Harusnya gini ya Wih Mantap ya Pelan-pelan Pak Supir ya Belakangnya ada motor ya Nanti copot Diambil Di colong ini Ini cakep banget ya Cakep banget Cakep banget ya Oke Keren banget Keren banget Keren banget coy ya Oke Seperti itu guys ya Untuk detailing Dari die case ini Gimana menurut kalian Apa kalian suka Atau kalian tertarik Untuk mengoleksi die case Dari merk ini ya Dengan harga 140 ribu coy ya Oke Seperti ini ya Menurut gue Gue akan kasih nilai Untuk die case ini ya Karena masih banyak yang Kurang sempurna Untuk die case ini Dengan nilai 97 Dari 100 guys Jadi masih kurang Maksimal ya Kalau bisa dikatakan Seperti itu ya Jadi kurang bisa Memberikan nilai yang bagus Bukannya gue pelit Tapi memang Die case ini masih banyak Dan masih butuh Banyak perbaikan ya Dari segi detail sih Udah komplit ya Cuman masih banyak Keurangannya Kayak lampu yang Kurang simetris Dan lain-lain ya Bandingin dengan Kaido Hose dari Mini GT Kira-kira besar mana Kira-kira besar mana guys Kayaknya sama ya Sama gedenya ya Waduh Sama-sama mobil monster Dengan Kaido Hose Satu lagi Warna ungu Wah Sama-sama juga ya Gede ya Kita lanjut dengan Nissan Silvia LBWK Super silhouette Kayaknya hampir sama Panjangnya ya Ya like this ya Hampir sama panjangnya Atau kita Sama ini dengan mobil Eropa Seperti mobil BMW ini Ya Kayaknya Panjangnya sama Hampir sama ya Bisa kelihatan teman-teman ya Ukurannya hampir sama ya Kalau kita sandingin dengan Supra Kita Supra Kira-kira Panjang mana Ya mobilnya Tetap ya Tetap lebih panjang si Jeep ya Skala 64 nya Kita coba bandingin dengan Nissan R34 ya Wow Lebih kecil ini ya Nissan R34 dari Merek Mini GT ya Oke Ternyata Nggak lebih besar ya Kita sandingin dengan Lamborghini guys Panjang mana Wow Masih kalah panjang ya Lamborghini ya Oke Kita sandingin dengan Sama-sama mobil Amerika Ford GT Wah Hampir sama ya Panjangnya ya Wedeh Nah ini cakep ya Kalau disandingin kayak gini ya Wedeh Perbandingannya ya Lebarnya juga hampir sama ya Kita sandingin dengan Truk dari Tomika Limited Vintage Wow Lebih panjang ini ya Dan ini bisa naik sini Kita coba naikin ya Bisa diangkut nih Wedeh Paten kali ya Buat ngangkut Jeep Gladiator Atau Jeep Rubicon ini guys Kita sandingin sama Huawei Atau Hot Wheels Panjang mana guys? Hampir panjang ya Oke guys, itu aja review singkat dari gue ya Terima kasih sudah menonton video ini ya Jangan-jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman kalian yang suka koleksi Daikast Siapa tau tertarik untuk koleksi Daikast ini juga guys Dan thank you for watching teman-teman Until next time